Hai semua, kembali lagi bersama gue, Vilo Ya aku gak pake banduk Itu Di video kali ini, gue membawa Beberapa nita disebelah gue Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dari yang paling ujung Iya, NADFID 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 is here, yo, my name is Nadyo Subba Oke Selamat datang ke channel youtube, salirup Salirup Hai semuanya, aku jewe Tetangga Vilo Oke Apapun itu yang bisa kalian bagikan ke penonton gue Sampai bisa gue jelasin, mungkin bisa mendapatkan solusi juga Wow Siapa aja we punya? NADFID NADFID Yang di kamar kamu dulu bukan? Enggak Yang tiba-tiba ada yang ngarik selimut kamu Itu mau anggih, aku mau engga Jadi, dulu itu Aku pernah ikut Survival Show Galaxy Superstar Nah, itu Kan jadi kayak karantina gitu kan Di sebuah apartemen gitu pokoknya Terus Kamu udah tau ya? Iya kan kita udah Iya kan, jelek-jeleknya hidup kita juga udah tau lah Terus, karena karantina di sebuah apartemen gitu kan Jadi, itu kan satu unit gitu Terus, temen-temen unit gue itu lagi pada berenang Nah, terus Jadi, gue tuh lagi tidur siang Terus, gue ditanya Dibangunin gitu Ayo, mau ikut berenang kan ada Terus, gak mau udah Tinggal aja gitu Akhirnya mereka semua Mereka berempat Itu pergi tuh Ninggalin aku kan Aku tidur aja gitu Bangun-bangun maghrib Terus, di toiletnya itu Ada yang Apa namanya Gini-gini yang Gagang Kayak Jugu-jugu gitu Itu pertama kalinya Aku merasakan Sebuah Apa sih Momen horor gitu Itu pertama kalinya Jadi kayak kaget gitu loh Jadi, cuma Tetep Penasaran sebenernya Jadi kan di Jugu-jugu gitu Akhirnya gue samperin Ke Toilet Pas gue buka Ya gak ada Emang gak ada siapa-siapa kan Dan emang gak ada siapa-siapa Cuma itu bunyi Disitu Gak lama bunyi ketok-ketok Di pintunya Pintu buat keluar gitu Terus gue ngintip kan Lewat Bolongan gitu Gak ada siapa-siapa juga Maksudnya kalo itu kan bisa Kayak orang jahil gitu Terus gue duduk lagi Gak lama Toiletnya Ini nge-flush Nge-flushin Iya, nge-flushin diri Terus gue ke toilet lagi Terus emang gak ada apa-apa Maksudnya emang gak ada siapa-siapa Terus disitu gue baru Dipasti kayak Emang sesuatu yang Horror gitu Yang kayak emang belum pernah gue alamin gitu Terus gue kayak cuma Gue kan awalnya gue masih Masih duduk-duduk ketakutan gitu Lama-lama pas itu bunyi lagi Si Gere-gere-gerepnya gitu bunyi lagi Gue langsung Turun Eh pokoknya gue langsung keluar Sendiri Turun Terus nyekir gitu deh Kayak apa-apa Pake sebelah doang Sendal sebelah doang Terus Gue langsung ke lobby Itu gue lari-lari Pertama gue ke kolam penang dulu kan Nyari mereka-mereka itu Tapi ternyata mereka udah gak ada Mungkin udah bilas apa gimana Nah itu Udah maghrib Cuma kayak Apa namanya Udah sepi gitu lah Kolam penangnya Akhirnya gue ke lobby aja Gue gak berani ke kamar Gue gak tau mereka dimana Abis itu vanitia Kayak kru-kru nya gitu Itu nyamperin gue gitu Nah udah kenapa ya Gapapa ya Cuma gue cerita Tapi setelah Pas udah selesai momen itu Baru gue cerita Terus kayak cuma di Apa namanya Yaudah nanti Di hubungin kan lo Temen-temen gue Baru temen-temen gue dateng Terus baru gue cerita tuh Baru akhirnya Ke atas bareng-bareng Tapi itu gak ada wujudnya Maksudnya Eh tapi jangan sampe sih Gue juga gak mau ngeliat Apa-apa gitu Jadi semua hidup lo belum pernah ngeliat gitu? Belum Oke Tapi baru Dan itu Cerita pertama lo? Iya Keduanya ada lagi sih Dan itu momennya karantina lagi Waktu itu pas X Factor Kayak gitu lagi Di apartemen yang Cuma tetep aja Itu tuh Gak ada wujudnya gitu Kayak terus Ngegeser kursi gitu Kalau yang di X Factor gitu Tapi Karena waktu di X Factor itu bareng-bareng Jadi menurut gue itu bukan momen yang Seserem itu sih Nah kalo Pas di Galaxy Spertinya tuh Karena Gue sendiri Jadinya itu Dan itu momen horor pertama gue Jadi Sangat membekas Momen horor pertama lo langsung Poltergeast ya Jadi Poltergeast Jadi kalo gangguan hantu itu Misalnya kayak arwah ya Sebutannya Kayak kunti, pocong, lain-lain Mereka tuh energinya terbatas Mereka gak bisa gangguin yang kayak Misalnya gue yang ingin benda Jatuhin barang itu Gak bisa Apalagi mencet flush kita aja Mencet flush pake tenaga kan Jadi bisa dibilang yang ganggu lo adalah Jin Itu bukan hantu lagi Bukan arwah maksud gue Bukan yang wujudnya manusia lagi Dan kemungkinan itu adalah Penghuni yang ada disitu Tujuannya memang jahil atau iseng aja gitu Cuma gue bilang Kok bisa gangguan pertamanya langsung yang Langsung yang kayak gitu Iya Tapi sama sih Gue baru inget iya Gue juga pernah di rumah gue yang dulu Nge-flush Mainin air Kayak rrrr Kayak nge-flush gitu Terus yang itu gue samperin Kayak air mahal ya Jangan dimainin gitu Terus udah Gue gak pernah dibilang apa-apa sih Cuma gue kayak bingung gitu Gak tau mau ngapain kan Karena sebelumnya Temen-temen gue cerita horror Gue cuma kayak Oh iya iya aja gitu Karena gue bukan gak percaya Apa gimana sih Tapi lebih kayak Soalnya gue emang belum pernah Ngerasain itu Jadi kayak gak bisa real-real itu Jadi kayak cuma iya iya aja Nah baru kali itu Banget Gue ngerasain Dan itu Kalo misalnya Flash sekali Mungkin bisa kayak error kan Atau kayak Apalah bisa Banyak ini lah Masalahnya itu kan berkali-kali Dan gue udah bolak-balik gitu Itu kayak gitu lagi gitu Jadi pasti itu gak ada sesuatu Tapi kalo kayak gitu sih Gue gak bisa ngasih solusi Karena memang Itu kayaknya masalah tempatnya Bukan di elunya Masalah tempatnya Dan di saat itu lu sendiri Iya Mereka lebih gampang Mudah Gangguin orang Ketika orang lagi sendiri Itulah mungkin kalo lu pernah denger Jangan Jangan pergi ke tempat sepi sendirian Atau apa gitu Sisi positifnya Mungkin kayak jamret Atau begel Cuma kalo di sisi spiritual Ada potensi mereka lebih bisa ganggu Jamret itu juga gak positif sih Iya Iya Gua kegiat positif Tadi sebenernya sisi positif Emang iya? Iya Iya Sisi realistis maksudnya gitu Iya Iya Sama sih aku juga pernah kayak gitu Tapi kayak maksudnya Waktu aku lagi melepas di Tanjung Priuk Tanjung Priuk Jadi kan waktu itu kayak Sebenernya udah bilang dari awal Kalo misalkan sini ada yang jaga gitu Udah jaga kakakku gitu 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 kan Terus kayak Oh yaudah gitu Baik kok emang jagain disini gitu Terus kayak Oke udah Tapi ternyata Pas Harusnya kan tinggal sama Kakak sepupu aku Sama suaminya sama aku gitu Jadi Numpang lah gitu tinggal disitu Soalnya buat PKL deket situ kan Ternyata kakakku tuh Sakit gitu kan Jadi harus pulang ke Cibubur Selama Kok lama banget Jadi tuh sebenernya Baru pindah ke situ juga Tiga hari Aku udah harus tinggal sendiri ke situ Namanya juga kayak Lingkungan baru kan Juga gak tau siapa-siapa Jadi demennya udah di Kosan aja kan Kayak Dari awal disitu tuh Gimana ya rasa Kayak diliatin gitu Itu udah kayak Bukannya awalnya Aku tuh orangnya juga bilang Gak parnoin sih Tapi emang kerasnya tiba ke situ Kayak ada yang ngeliatin dari arah situ gitu Kayak Dan situ Kayak ngeliatin mulu Ada yang ngeliatin mulu Kayak disitu Terus tapi ternyata kayak Pas Aku kayak Udah di rumah gitu Apalagi pulang PKL kan sore menuju malam gitu kan Sering kayak Sikat gigi jatuh Terus air nyala Kayak gitu sama sih Kayak gitu Kayak sampe itu tuh udah sering banget gitu Sampe kalo Paling gak enak tuh tidur sih Karena beneran kayak diliatin Tapi aku gak ngeliat Gak ngeliat Tapi bener kayak Karang sama mulu gitu Kayak orang ngeliatin kan Kita kayak ngeliatin kan Kayak disitu Pokoknya ini jadi posisinya Ini kamar mandi Ini kamar mandi Ini dapur gitu Ini sekat Ini ada kamar kakakku Terus ada sekat lagi Ini kayak depan gitu Jadi jendela tuh cuman istilahnya Cuman dari sini doang Cahaya matahari Jadi belakang tuh juga Keblok sama tembok-tembok gitu Jadi dia Aku tuh ngerasa di pintu Yang mau arah ke belakang itu Dia tuh tempatnya selalu kayak Oh situ mulu Sekarang masih tinggal di tempat itu? Sekarang udah gak Tapi kakakku masih disana sih Gitu Katanya sih Katanya kakek-kakek aja kayak disitu Udah Tapi kayak oke yaudah Tapi mungkin kayak mau kenalan Atau gimana Gak ngerti Tapi kayak oh yaudah berarti Aku gak sendiri disini Sekarang masih? Apa? Kayak diliatin atau apa? Enggak sih Waktu aku disitu aja Waktu aku disitu Bener-bener pas di rumah itu aja Paham-paham Itu penghuni wilayah Jadi misalnya kalo di tiap rumah itu Ada penghuninya sendiri-sendiri Ada penghuni tetap Memang dari awal dia disitu Ada yang memang dia tinggal Karena oh kayaknya kosong deh gue mau Biasanya yang kayak gitu-gitu Yang udah gak bisa diusir Karena memang dia dari awal Dari situ duluan Hmm Misalnya kayak sekarang nih kita disini Ini kan tempatnya api Ada satu penghuni tetap Ya memang tinggalnya di ruangan ini Hmm Baik Eee Positif Masih pun wujudnya agak lucu sih Jadi wujudnya agak-agak berbulu-bulu gitu Kayak Chewbacca Chewbacca apa? Itu Chewbacca yang Star Wars Iya-iya Agak-agak monyet-monyet gitu Cuma baik dan gak serem Jadi di bawah ada penghuni cewek Dia baru tinggal disini Semenjak rumah ini ada Sama yang di atas kan Paling gak tersentuh yang di ujung Hmm Itu yang sering ada mandir-mandir Jadi kayak semua tempat tuh ada Hmm Iya Oke oke Oh pantes waktu kemarin Gue lagi elus-elus soju Disitu soju juga tiba-tiba gitu Berkali-kali Karena kucing juga sensitif Gue dulu kira enggak kan Karena gue awalnya bayar anjing doang Setelah gue bayar kucing Oh ternyata mereka juga Cuma mereka lebih cuek Kalo anjing tuh gak ngeliatan Gak gong-gong gitu ya Gak gong-gong karena gak suka kan Kalo kucing gue doang kan Kucing paling kayak ngeliatin Iya gitu doang Ada hape nih Hmm Iya sih Jumanya gak ada cerita Cuma yang kayak mirip sama anak gitu di kamar sih Terus kayak yaudah Sebenernya gue banyak banget sih Oh aku ada yang pernah denger Pernah denger Jadi gue lagi tidur Entah gue tuh udah separoh R.I.M. Atau gimana Terus tau-tau di belakang ada yang suara nafas yang Hmm Lagi tidur di? Rumah Di kamar yang Di rumah yang dulu Terus Begitu kan Terus gue kayak Ambul amat lah gitu Jadi tiap sensitif orang beda-beda Ada yang sensitifnya itu Kepenengaratan Kependengaran Keperasa Kalo misalnya kayak Salih Salih ngerasa Kok ada yang ngeliatin gue ya? Berarti Sense energi dia Secara keseluruhan tuh yang Merasa banget Dalam artian ketika Misalnya kayak yang lu bilang tadi Kadang-kadang temen kalo ngeliatin kita Kan belakang kita gak ada mata gitu Hmm Kita ngerasa kok ada yang ngeliatin ya? Setelah kita ngeliat ke belakang Ternyata temen kita ngeliatin kita Hmm Sama halnya dengan makhluk ini Ketika lu sensitif dari segi energi Kan dia ngeliatin lu Hmm And lu tuh merespon energinya Oh Makanya lu kayak Oke ada yang ngeliatin Pas lu ngeliat Gak ada Karena emang yang sampai cuma energinya aja Oh oke oke ngerti Oke oke Dan gue belum pernah transfer energi ke lu kan Belum Iya Kena dia udah Kena dia udah Wah karena perasa jadi mungkin gitu Karena perasa jadi mungkin Oke oke Jadi ada alasan tertentu yang buat orang Biasanya lebih sensitif Oh aku boleh nanya gak sih kalo misalkan kayak tentang Ketindihan itu bener adanya gak sih? Bener bener adanya Cuma Iya aku juga pernah Tergantung lu percaya yang mana? Iya ada yang percaya kan kayak mati otot sebentar Iya Atau mungkin kayak Tapi tuh kayak Masih smerti otot kayak gitu Maksudnya kan harusnya Kalo aku pengen mendengar dari segala sisi gitu kan Mungkin dari sisi kedokteran Itu kan kayak Cuman kayak Mati rasa sebentar Mati otot sebentar Tapi kalo mungkin dari sisi Mungkin kayak spiritual gitu Kalo dari kedokteran percayanya itu selip paralisis Itu adalah saat dimana tubuh lu masih tidur Tapi otak udah bangun Iya Dan itu ngebuat lu berhalusinasi Itu yang dipercaya oleh kedokteran Sedangkan yang aku percaya adalah Lu tuh gak bentar-bentar ditindi Lu diliatin Bedanya Kita sebagai manusia kalo temen kita ngeliatin kita Ya kita kan nge Apa nge Eh temen gua ngeliatin kita Ketika lu tidur Ketika lu tidur Dan ketika lu rileks Ada arwah yang ngeliatin lu Lu tuh berusaha noleh Tapi yang noleh Ini cuma arwah lu Oh Jadi pas lu mau noleh Eh lepas Tapi gak bisa gerak Inilah Itu Jadi sebenernya lu tuh diliatin doang Bisa sengaja Atau tidak disengaja Bukan bener-bener ditindi Jadi Rata-rata orang ngalamin ketindihan Antara dia memang sensitif Atau Tempat itu yang negatif banget Dan respon orang beda-beda Ada yang Setelah dia ngalamin ketindihan Ada yang sampe ngeliat Ada yang kayak jewek Jewek Ngedenger Itu beneran Dan ada yang Bisa sampe gak sengaja lepas Dan lain-lain Astral ya Iya Tapi itu jarang banget sih memang Dan ketika itu terjadi Lu biasanya akan inget secara detail Kejadian Karena ketika lu gak inget Kemungkinan itu mimpi Gue inget Gue inget Gue inget Karena mimpi itu manusia hanya inget 10-15% Ketika lu inget setiap detail Itu patut dipertanyakan Jadi kalau orang nanya Jadi yang bener mana dong Kedokteran atau spiritual Ya lu gak Yang mana yang lu percaya Itu yang bener Karena sama halnya Spiritual Hantu Bahkan ketuhanan Ya lu gak bisa kaitin sama kedokteran Hmm Gue ketindihan itu Gue sering banget Umur-umur 17 Sampai 19-an gitu Gue sering banget Gak tau kenapa Tapi lu lihat sesuatu gak? Enggak Nah pernah yang gue liat sesuatu itu Pas gue lagi Ke rumah saudara gue di Surabaya Jadi itu rumahnya emang udah Rumah old banget Apakah rumah tua banget gitu deh Tapi disitu kita nginep disitu Terus emang suasananya juga Serem gitu loh Ada lukisan-lukisan Gede Kayak gitu-gitu Terus gue tidur Hadep-hadepan sama nyokap gue Abis itu gue Disitu ketindihan Nah Biasanya gue kan Tindihannya itu Yaudah ketindihan aja Gak ngeliat apa-apa gitu Nah disitu Muka nyokap gue Yang ngadep gue itu Pas gue ketindihan itu Berubah Kayak Mangap gitu Itu dari muka nyokap gue Dan gue masih inget banget Terus Nyokap gue yang tadi Lagi tidur-lagi Terus dari mulutnya Mulutnya itu keluar muka lagi Terus mangap lagi Terus Berarti itu pertama kali diganggu Itu Iya berarti itu Menurut gue tuh Itu gangguan pertama lo Jadi gue juga pernah denger cerita orang kayak gitu Ketika lo ngeliat orang Lo ngeliat muka lainnya Jadi yang lo ngeliat adalah yang saat itu nempel Tapi pas gue bangun Kan Mangap gitu kan Keluar terus gue bener-bener yang kaget gitu Saking kagetnya Akhirnya gue Kebangun Cuma emang itu ketindihan kan Jadi posisinya terus sama Dan gue pas melihat juga Posisi nyokap gue sama Di depan gue Kayak gitu Cuma bedanya udah gak ada muka itu lagi Muka yang keluar Terus itu serem banget sih Padahal lo lagi ketindihan Tapi lo liat sekitar kan Iya Berarti itu pertama kali Itu pertama kali Soalnya itu Jatuhnya lebih lama sih Daripada pas gue Jadi lo ngeliat makhluk yang saat itu Kebetulan nempel Sama nyokap lo Dan gue masih inget Maksudnya Eh merinding deh Jadi merinding lagi Masih inget banget Nah karena Mungkin kan Gara-gara tadi lo nanya Pengalaman horror Gue nyeritain yang itu Karena menurut gue Kalo yang waktu gue di Surabaya itu Cuma sekedar Apa ketindihan doang kan Kalo yang gue Browsing-browsing gitu Kayak kalo menurut kedokteran Ya itu Iya Takut Yang awal gue kayak gitu Gue kira Ketindihan Oh ini halusinasi Halusinasi Sampai gue ngeliat sesuatu Di kamar gue Pas gue bangun Maklunya masih ada Hmm Itu yang mengkonfirmasi kayak Lah katanya ini cuma mimpi halusinasi Kok pas gue bangun masih ada gitu Kalo Sally Katanya udah banyak cerita Banyak sih Keluarga aku mah ya Tapi ini Aku sih waktu Nadia juga udah tau Jadi Aku kan dulu tinggal di Jakarta Pindah ke Bekasi Umur Pokoknya kelas Kelas 2 SD gitu kan Nah jadi tuh di komplek aku ini Di istilahnya blok G aku ini tuh Rumahku tuh Masih satu doang yang berdiri gitu Di antara Jadi blok Ada blok F gitu Blok F itu pun juga belum penuh Jadi blok G ini Rumahku baru satu lah Dan sisanya depannya tuh lapangan merah gitu Jadi Kedepannya masih banyak bambu Itu pas udah di Bekasi atau sekarang Di Bekasi Jadi aku pindah ke Bekasi Dan itu aku rumah pertama Istilahnya di blok G Rumahku tuh yang pertama Blok G 2 nomor 1 Boilernya gak apa-apa ya Gak apa-apa deh Gak apa-apa deh gak rintang juga Gak apa dimana ya Iya betul-betul Nah jadi dulu katanya Ini aku gak inget Jadi aku diceritain Pas Aku Lagi selamatan Rumah gitu Kan undang-undang dari Oke Orang-orang sekitar Termasuk orang Istilahnya Orang kampung yang dari seberang gitu lah Kan datang ke rumah Dan Singkat ceritanya Jadi pas aku maghrib ini Ada orang Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi aku yang buka gitu kan Pas aku buka Katanya ternyata ada orang Di depan pagar Megang kepala gini Gitu Terus berdarah-darah Aku Oke Dan Katanya aku teriak Ini aku aku gak inget Gak inget Jadi Kelas 2 SD Dan kayak aku teriak gitu Terus katanya aku gak Masuk kamar Terus panas dingin Gak makan Kayak gak makan Gak minum 3 hari 3 malem gitu Kataku gak mau ngomong gitu Dan Itu aku gak inget Hmm oke Aku gak inget Sampai sekarang Terus ada penjelasannya gak Karena aku jadi mungkin Kayak mudah pelupa juga Oke Gitu aku juga gak ngerti Dan ini aku yang masih Mempertanyakan hingga sekarang Apakah ada Sangkut pautnya gitu Itu kan Lu yang pertama tinggal disitu Bisa dibilang ya Di antara blok itu Dan karena Lu baru pertama tinggal disitu Belum banyak yang tinggal Potensi mereka Ngeganggu itu lebih mudah Pertama itu Kedua Lu gak tau Apa saja yang pernah terjadi disitu Iya Ketiga Lu anak kecil disitu Iya Lu lebih bersih Lu lebih berdosa Seperti sekarang Astagfirullah Oke betul Keempat Lu ditempel Dan ketika orang udah ditempel Itu potensi dia untuk Kesadarannya menurun Itu tinggi banget Lu linglung Lu gak inget Ya singkat cerita Lu diikutin sama Yang dibilang itu Yang megang kepala itu Dan karena masih kecil Belum ada perlindungan Dari hal lain-lain gitu kan Misalnya Lu Belum yang mungkin Sering ibadah atau gimana Kita gak tau masih kecil kan Itu Bisa Ngebuat orang Jadi lemas Sakit Kayak orang-orang Ya kayak orang-orang Sorry Kayak gak nyambung gitu lah Hmm Paling gak plomo gitu Iya Karena masih ada rasa shock Ketika lu ngeliat sesuatu yang Kayaknya gak mungkin nih Hmm Iya iya Jadi singkatnya lu ketempelan 3 hari Kenapa cuma sementara Saat itu ada pembersihan gak? Aku juga gak inget Masalahnya Tapi Kalo misalkan dibilang Dilihat dari keluarga-keluarga aku ya Ya mungkin dibersihin Hmm Aku pun Gak tau Cerita lengkapnya Karena aku udah gak pengen nanya lagi gitu lah Dia megang kepala Gak tau itu kepala siapa? Kepala dia? Kayak kepala dia Jadi dia Bukannya darah-darah Ya itu kepala dia laki-laki Aku ingetnya kayak itu sosok-sosok laki-laki sih Jadi gini Yang lu liat itu arwah Bukan jin Tapi mereka yang meninggal secara mengenaskan Entah itu dibunuh Kecelakaan Mereka itu biasanya lebih kot daripada Hantu arwah-arwah lainnya yang meninggal kena sakit atau umur Hmm Mereka menyimpan dendam Mereka menyimpan rasa benci, rasa sesal Itu yang bikin mereka nyamput disini Mereka yang meninggal gak wajar Lebih susah nyebrang Dibanding mereka yang meninggal wajar Itu yang ngebuat mereka Ingin nge-reach orang yang sekiranya bisa ngebantuin Dia megang palanya Ya karena palanya kutuskan Mau ngasih tau gitu ya? Kayak mau ngasih tau Dan saat itu lu masih kesil Jadi lu gak bisa berbuat apa-apa Hmm Yang gua arasin gitu sih Misalnya tadi pas cerita gua kayak ada konfirmasi kalo Kalo itu beneran Itu beneran Itu beneran Itu beneran Tuh kan Aku mah gak ngale bong-bong deh Itu 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 beneran Sama halnya kayak misalnya kemarin Kan gua sempet jalan sama Gerald ya Hmm Ngomperom doang Ngomperom doang Gua lagi naik motor berdua sama Gerald Gerald ngeliat satu sosok makhluk wanita yang Gua bahkan naik motor ya Hmm Hmm Jadi pas Gerald liat Pas gua udah ngoleh udah gak ada Hmm Dan Gerald udah bilang Phil itu orang Phil sumpah Itu orang gitu kan Hmm Gua bilang Tapi mana ada sih orang lain sini Gak ada lampu Pake gaun hitam Mancung pula Cantik pula Aneh gak masuk di otak gua Hmm Yaudah abis itu gua sama anak-anak Coba ngecek Kan ada temen gua bang bisa nerawang kan Temen gua juga ragu kalo itu Hantu Pas di nerawang kok Kok kayak masih ada ya Wujudnya kayak orang banget Terus tiba-tiba Di rumah gua dia nyamperin Dan gua ngerasain secara detail Dia mendekat dari arah tempat itu Hmm Terus menembusi Gerald lewatin gua Terus Mau ngasih tau kalo Gua tuh udah mati Tapi gua nyangkut Hmm Tolongin gua ke tabraktor Jadi dia merasakan rasa sakit itu Gerald kebetulan tidak sengaja ngeliat Hmm Jadi memang beberapa makhluk itu sebenernya gak berniat mengganggu Cuma dia cuma ngeliat Oh di tempat ini ada yang satu yang sensitifnya Anak kecil nih Dia pengen minta tolong Itu penjelasan Oke Itu harus sangat menjelaskan loh Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Selain menjelaskan nama ilmu gitu loh Iya Namanya manusia House ilmu Ya kan Kalo misalkan ada yang kayak gitu Kita jadi menyerap gitu Sampai keren-keren belajar Ya Tapi malah nada yang jangan diganggu Gangguannya justru Gua agak kaget sih Karena gangguannya langsung Poltergeist Iya Langsung menjel gitu Itu kenapa? Hmm Mungkin bisa dibilang Pertama karena lu gak sesensitif temen-temen lu ya Sensitif dalam hal itu loh Jadi dia iseninya main kuat gitu Ya alright Jadi dia di iseninya main kuat Karena pada saat yang lemah isengin dia Dia gak berasa Ni bisa Kayak recorded gini ini Eh Eh gak berasa gitu YouTube He-e He-heng He-e Eh tau-tau pas dia ngeliat Oh kalian yang sering ngebullite gitu kan Ada satu email ditip Dia aja udah paling bener dia Akhirnya dari satu Dia akan ngaduin ke temen-temennya Eh gangguin dia Oh Udah milih Mereka tuh udah nge-nge Kaya orang kalo nge-bully Dia pasti akan memilih yang memilih mana yang lemah dia gak memilih yang setara kerci-kerci jadi kalo yang gue yang di apartemen itu berarti jinnya jin dan yang lemah itu yang serem karena oke ketok gue masih oke lah tapi kalo udah flash, flash flash itu lebih butuh tenaga daripada geser barang jatuh gue sejok itu sampe cerita itu gue ceritain ke semua keluarga gue gitu saking karena tadinya gue gak terlalu percaya yang begituan gitu tapi gue maksudnya ngalamin sendiri ternyata, ih beneran gitu gue baru kali itu, jadi gue sampe cerita-cerita. Tapi di tempat yang tinggal sekarang itu udah lama? Dari 2015 sih kalo yang tempat yang sekarang kalo itu, yang di apartemen itu kan karena emang lagi ini kan, lagi selama survival show itu doang terus, sebenernya ada yang lain pas di survival show itu eh di apartemen itu, jadi gue sempet denger suara-suara suling gitu malem-malem gitu deh terus ini serem sih temen-temen yang tidur sama gue temen satu kamar gitu lagi tidur gitu, ih serem banget terus dia tiba-tiba gitu terus dia kayak gak tau sih, dia kayak tipe jawa banget mungkin dia apa sensitif apa gimana gitu gue gak ngerti terus itu akhirnya gue pake headset aja gue langsung ngadep, gak mau ngadep dia abis itu gue langsung pake headset gitu karena yang denger suling-suling itu tapi tuh gak tau dari mana itu di tempat yang sama di tempat itu mungkin kayak emang tempatnya gak sih itu? emang tempatnya ada beberapa orang yang jadi lebih sensitif di saat dia tidur jadi kayak, itu kenapa hantu paling mudah ganggu di saat orang lagi tidur dia pake energi lebih sedikit makanya kadang-kadang lebih iya, jadi kayak dia ngedeketin lu nih terus dia ngasih energi negatif dia itu terbawa ke dalam alam bawah saudara lu lu mimpi buruk dan hal semacam itu tapi yang lu denger suling itu itu murni ya sensitif telinga lu saat itu yang berpengaruh sama tempat yang kotor itu cuma gue gak tau apa malem-malem ada yang main suling gitu tapi karena gue udah ngalemin itu sebelumnya yang toilet kayak gitu gue jadi kayak parno gara-gara ngadengar suling itu jadi parno gak tau kalo misalnya emang beneran ada yang main suling kan kita juga gak tau ya iya cuma udah parno duluan gara-gara sempet yang itu jadi itu kejadiannya sesudah terus temen gue gue anggap kayak oh ngigo kali gitu karena ditebas terus tapi musik sulingnya kayak gimana? pelan yang pelan-pelan gimana? jauh gitu kayak gak inget tapi salah cuman itu suaranya juga gak jelas gitu kayak rada jauh gitu cuman kayak ngehitu suling gitu iya ngehitu suling makanya gue langsung pake headset suaranya jauh ini udah pake headset aja karena beberapa musik memancing musik bahasa universal itu bener-adanya jadi musik kayak piano yang jelas bukan drum piano, suling dengan alunan nada tertentu, nada tinggi itu mancing mereka oh gue dulu suka nyanyi Gregorian gue gak tau kalo itu mancing makanya gue stop nanti kalo kayak gitu berarti emang ada yang main suling gitu ya? ada kemungkinan memang ada yang main suling dan mereka terpancing atau memang suara itu dari sana dan mereka suka Gregorian itu lagu latin katolik yang misalnya ah ah gitu mereka suka kayak gitu dan dulu gue nyanyi-nyanyi kayak gitu sampe ada temen ada kenalan yang bisa liat dia nyamperin gue kamu kalo nyanyi kenalan jam mereka suka sama kamu dan nembal sama kamu karena kamu nyanyi lagu kayak gitu hmm jadi ada musik-musik alunan kayak nyinden nyinden gitu kan kayak lingsir wongi yang mancing tuh alunannya bukan liriknya tapi alunan lagunya itu iya coba lu minta temen lu yang suaranya bass nyiling sir wongi kakak panggil gitu jadi emang gak ngefek coba coba panggil sir wongi panggil sir wongi nah gak nyampe gak gak maksud gue gitu oke 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 jadi mereka juga ada ketertarikan dengan hal-hal semacam itu keren keren iya banyak ilmu ya iya kamu mimpi buruk tuh juga karena itu ya gak semua tapi iya kadang ada orang yang habis nonton film horor jadi ya ter ini iya itu lucid dream iya jadi lu takut-takut dan kebawa ke dalam mimpi kering kering kalau kau dong gila dong kalau kalian nonton opa-opadi itu mas itu juga lucid dream ah iya gak kalo ini katanya kan katanya kalo kita mimpi ee apa namanya yang agak ee gitu katanya itu di nenjin ya enggak juga enggak katanya kan ada orang yang sorry yang bandel lagi pengen itu bisa ke dalam mimpi oooh oke 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 jadi itu gimana ya gua seri banget ngeliat orang yang misalnya nih dia anggaplah dimasum terus dia berbuat suatu hal tidak seharusnya oke iya gua lagi dapet godaan godaan iblis godaan hantu padahal hantunya ngapa-ngapain itu lu aja lu aja ngalahin iya bener-bener tapi kan katanya kalo misalnya ih itu berarti ini anak majin gitu-gitu padahal enggak enggak juga tapi apakah bener kalo misalkan kayak kita cuma biasa aja gitu dalam mimpi gitu misalnya kita mimpi tsunami banjir artinya gini-gini tuh itu bener gak sih kan belum tentu belum tentu kan kayak misalkan ada yang kalo bisa gigi copot itu tanda buruk gitu kan itu mitos apa primbon iya ga itu enggak ada gua kurang percaya gitu sih oke oke karena gua gak merasakan jadi bukan yang oke gak mungkin tapi lebih kayak karena gua belum pernah aku mau nanya lagi kalo misalnya di telpon kita ngelepon yang denger kita suara itu itu ada di deket kita apa di seberang dari telpon mereka bisa ganggu ya telepon kalo misalnya lu lagi telepon sama orang dan suara suara yang disana itu bisa masuk iya itu aku aku pernah tapi kalo sampe sms ya gua tidak percaya enggak itu aku lagi ngelepon sama temen aku dia lagi ke luar luar gitu pokoknya hitam oke terus tiba-tiba dia lagi dia lagi ngobrol iya itu mungkin sama kayak Vidya Vidya telpon sama ibunya Alpi mah bertuanya berarti kan iya dia telpon terus ibunya Alpi bilang kamu lagi sama siapa ada berisik disana padahal gak ada apapun dan itu adalah seminggu atau dua minggu sebelum gua dan temen-temen collect di rumahnya yang lama dan setelah nyamperin ternyata memang ramai seramai itu bahkan suaranya sekali masuk videonya Alpi oh iya mereka lagi ngejokes terus ada cewek ketawa dan itu masuk di kamera dan pada saat gua tanya hantunya lu ketawa kenapa? karena Alpi yang magera lucu jadi kayak dia terhibur sebagai dia hantu tapi dia terhibur dengan jokes mereka akhirnya ketawa kayak pengguna yang dibawah deh gua konyol ah dia ketawa mereka tuh kayak gitu dan gak semua jahat oke oke keren keren tapi tanyaan? kalo mimpi buruknya tuh tiap hari dulu gua pernah yang di rumah lama itu sempet waktu awal-awal pindah sih kayaknya 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 sekitar satu tahunan itu hampir tiap hari mimpi buruk rumahnya kotor itu udah fix itu sama kayak rumah keluarga gua gua gak pernah pake backlinknya lu di cerikan rumah lu ah gimana? kalo kita setiap hari mimpi idol kayak pemulu rumah keluar biar apa? nah rumah halu salih halu ayo ke channel karena rumah keluarga gua kayak gitu dan gua membenci gua sampe membenci rumah rumah itu jadi gua tinggal di tanggerang agak pinggir mereka masih ada adat kalo ada keluarga yang meninggal kubur belakang rumah ah jadi sebelah sebelah kamar ada gua kuburan depannya persis gereja tapi bawanya kuburan Belanda sebelahnya lagi kuburan jadi dimana-mana kuburan dan jadi pada saat gua ngeliat itu gua takut kan ngeliat jumlahnya sebanyak itu gitu kayak satu tentara gitu jadi pas gua kuliah gua gak pernah pulang gua mulai mempertanyakan gua gua gak pernah pulang akhirnya gua jujur-jurin gua benci rumah itu sampe imlek kemarin gua gak apa-apa iya gak apa-apa guys kayak gitu keren-keren jadi itu kan rumahnya yang ngebuat itu mimpi urung tapi udah si akhirnya udah belakangan hilang gitu ceritanya gitu seru-seru mau tanya-mau tanya apakah benar seperti di film-film horror kayak kalo misalnya nyalain lampu tuh mengusir yang negatif gak suka terang yang positif biasa aja yang positif dia bodo amat pagi siang sore malam bagi dia sama aja ah negatif gak nyaman yang negatif itu maksudnya kayak bunuh diri terus ketabrak tapi dia masih punya hal yang belum diselesaikan gitu dia lebih suka malam sama subuh tapi kalo yang positif biasanya meninggal dengan cerita yang lebih sweet misalnya suami istri punya anak hidup bahagia gak ada masalah anaknya masih kecil one day suaminya kecelakaan dia orang baik harusnya dia bisa nyeberang dong but love is blind dia cinta sama keluarganya dia cinta sama anak sama istrinya dia pasti gak bisa ikhlas lah kayak wah gue ninggalin mungkin kerjaan mungkin gue gak bisa nafkahin segala macem itu bikin dia kayak gak bisa gue gak bisa ninggalin gue gak ikhlas dia akhirnya di sini dulu tapi tidak mengganggu di sini hanya untuk mengawasi memperhatikan dari jauh bahkan mungkin mendoakan dan yang positif kayak gini suka didoain mereka gak kenalan jam pagi siang sore malam biasa aja tapi mereka gak suka yang negatif jadi kayak jagain keluarganya kalo misalnya ada kunti atau yang aneh-aneh dia bisa bantu usir dan kayak gitu dia akan nyeberang ketika kekhawatirannya udah berkurang mungkin anaknya kayak kejewasa atau makanya udah kayak iya makanya kayak gitu masih anak diajak ngobrol karena wujudnya karena dia positif dia bisa ngasih wujud bagus sedangkan yang wujudnya hancur-hancur itu yang justru gak kalah ketolong yang gangguin gue tuh yang misalnya kayak sorry cewek alay bunuh diri lompat lah gantung lah itu gak bisa nyeberang dia bisa nyeberangnya kalo apa? yang negatif semua kepercayaan bilang doain aja kan? tapi gak bisa yang gue lihat gak bisa lu gue doain kalo dia minta tolong ke lu terus lu harus gimana? kalo yang positif gue akan coba bantu doa yang paling negatif negatif didoain dia kesakitan serba salah iya terus maksudnya yang negatif kalo minta bantuin ke lu jadi lu gak bisa ngelakuin apa-apa? gak bisa gue cuma bisa bantu ngurangin sakitnya doang tapi gue gak bisa nyurangin itu yang justru jadi mirisnya sih jadi banyak banget gue ngeliat anak muda yang stress gak tau lu kemana dan banyak yang amit-amit mengakhiri hidup kan mereka mau mengakhiri hidup dengan niatan gue udah capek nih gue pengen ini semua berakhir mereka gak tau kalo lu begini lu itu memutus tali kehidupan yang bukan hak lu dan lu akan nyangkut disini nyangkut dengan misalnya anggaplah digantung diri setiap hari rasanya kayak digantung setiap hari makanya minta tolong untuk iya jadi gue gue bilang ke temen-temen gue yang berniat kayak gitu pernah ada beberapa kan gue bilang gue gak bisa ceramahin lu ke temen-temen lu gue gak bisa bawa-bawa Tuhan ke lu karena ketika lu udah mikirin gini lu gak akan mikirin itu gitu gue cuma bisa bilang rasa sakit disini iya ketika lu ngelakuin itu lu cuma akan jadi satu diantara mereka yang gangguin gue yang menyesal yang gak bisa kemana-mana kalo bunuh dirinya itu kayak lewat obat gitu itu sama aja sama aja tetep ada bagiannya sakit tetep maksudnya kayak iya tetep kayak dia gak bisa nyebrang dan terus kesakitan gitu pokoknya dengan niapnya makanya negara-negara tertentu yang menghalaskan iya kayak banyak yang kayak gitu kan itu tingkat hantunya tuh jauh lebih serem gue terakhir kali ke Thailand dan oh gue ambil pindah hotel disana banyak aborsi soalnya oh iya 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 lihat dari film ya betul banyak aborsi bapak pernah ke japan pak? belum kepo hama yang hutan bunuh dirinya iya kepo sih jangan sih feel 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 ada hotel bagus ke situ oh oke ada hotel bagus ke situ dan gue pengen kesana sih tapi pengen deh kayak pergi bareng Vilo gitu iya 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 jadi dia bilang kan kayak di Thailand Viva Thailand serem banget sedangkan kayak gue kayaknya pengen serem-serem iya 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 gue berkali-kali ke Thailand kayak gak ngerasa apa-apa gitu dan gue pengen tau gitu ah kayak lagi gak sensitifnya pasti ada hal yang lu ga perhatikan di Thailand Nunggu ngerasa ada yang aneh gak di jalannya dan rumah-rumahnya Hampir di setiap rumah ada pemakan Cil small house Iya Itu adalah makanan yang dipersembahkan kepada arwah Untuk menghormati arwah Kalo sarjan di Bali kan untuk Taruh di bawah Menghormati kan Disana juga untuk menghormati Tapi yang jadi masalah adalah Dia naruhnya bener-bener Di depan rumah Dan banyak Minusnya adalah Mereka ngasih itu untuk keluarga yang di rumah Tapi kadang Arwah sembarangan ikut makan Dan bikin mereka jadi kuat Terus emang kayak Suka ada Kayak semacam sarjan-sarjan gitu Itu sih kalo gue liat Iya Ketika lu misalnya ada poni Ada pita merah di Thailand Itu hal yang lumrah Itu persembahan Oh Mereka nyembah sesuatu yang jauh Gue tuh mikirnya kayak Oh biasa aja mungkin Soalnya kayak di Bali kan juga Kadang kan suka kayak gitu kan Mereka juga lebih seram Mereka melumrahkan Penglaris usaha Ketika lu ngeliat ada patung kecil Atau boneka kecil Depan tokonya Itu penglarisnya Jadi spiritualnya setental itu Karena orang-orang taunya Ah Thailand, baci Thailand Enggak gitu Mereka Horror spiritualnya tinggi banget Lebih dari Indonesia Mungkin karena ada Persembahan-persembahan gitu Kalian Atau Pimak Pimak? Film Di sana beneran ada Dan disembah Seriusan? Iya Cuma syaratnya lu gak boleh Bawa kamera Lu gak boleh bawa hape Pimak? Pimak disana disembah Jadi Persis cerita Persis Susana Sebenernya wanita yang baik Lagi hamil Ditinggal terus meninggal Tapi kalau disana tuh Dihormati Dan banyak orang yang bawa sesuatu Untuk minta sesuatu Jadi spiritualnya setengah gitu Kenapa gue belajar bahasa Thailand Aku mau bikin konten horor disana Ah bagus banget Bahasa Thailand Karena kebanyakan orang Bikin konten horor ke Jepang Iya Gue ngeliat Kok gak ada yang gali Thailand Belum Thailand serem banget Mau ya bahasa Thailand? Hasiles Boleh Boleh dong Tapi berarti Kan maksudnya Kayak yang banyak kita tau Dari berita-berita gitu kan Banyak artis Korea kan Yang bunuh diri gitu ya Itu kasihan ya Nah berarti Pasti kalau misalnya Lu ada disana Maksudnya bisa ngerasih Banyak gitu Lebih banyak dari Disini gak sih? Kayaknya Tapi minusnya Gue gak bisa dapet pesannya full Karena gak ngerti bahasa Gue cuma bisa tau Sebenernya dia mau apa Dan kenapa Oh tapi gak bisa Komunikasi Itu dia Maksudnya kan kalau disini aja Di Indonesia aja Yang Apa namanya Beritanya jarang ada yang Bunuh diri gitu lah Gak sebanyak di Korea Itu aja lah Maksudnya lu Masih tetep ngerti Iya Kayak gitu kan Berarti kalau di Korea Lebih ini Kan termasuk tinggi banget Di Korea Termasuk tinggi Dan kasihannya adalah itu Maksudnya gak ada yang nolongin Mereka bunuh diri Mereka gak tau kalau mereka nyaput Dan itu Banyak artis-artisnya Apalagi orang-orang biasanya Gitu loh Tingkat stressnya tinggi disana Gue bahkan ngikutin Blackpink Gara-gara Lisa banyak cerita horror Oh iya Pengalaman horror Dia di interview radio luar Di interview disana sini Thailand tuanya dia Gitu Dia sensitif banget Ceritanya terlalu detail Yang sampe Oh ini sensitif nih orang Oh gitu Dia ekspresif banget kan Iya Lu baca deh Lu cek di Youtube aja Misalnya Lisa Horror Story Itu lengkap banget Dan ceritanya serem semua Dan gue langsung Pernah sekali gue denger cerita yang mana Terus kayak gue Bayangan muka yang dilihat Kayak anjing Terus jika itu gue nontonin Tapi kayaknya Gara-gara dia kebayangan cerita horror Kayaknya di stop sama agensinya Bahkan mungkin lebih banyak lagi Iya iya Karena sampe di interview radio US gak salah Oh iya iya Ceramanya Wah Aku belum denger loh Aku juga belum Coba kita ya Eh jangan sampe keliatan aja tapi Aku belum pernah liat sama sekali sih Gue belum pernah liat sama sekali Iya aku udah gak mau Jangan Udah liat dong Gimana? Yang muka-muka Kalau gue belum Tapi kan itu gue kira mimpi Dan mengikuti tradisi gue Di akhir video Biasanya gue melawan transfer energi Iya Nah karena Sali belum pernah Dan gue liat cuma Sali yang paling sensitif Dari awal gue ngajak Karena gue ngeliatnya kayak gitu Iya Jadi gue mau nyoba Kalau gak ngerasa gak apa-apa Aku tuh orangnya peka banget loh Bener Kepeka itu Kamu tau kan persanahku ke kamu Tau Sayang aku selama ini Sorry Sayang Gak juga tau Tapi Sandra sering gak peka juga Aku tuh peka tapi Aku Aku Enggak Lo kasih tau gue tuh peka Cuman gue keep aja Ya gitu Kalau gak ngerasa gak apa-apa Oke Pinjem pahal ya Iya Iya oke Tangannya terus ini Iya Jadi yang gue lakuin ini Namanya transfer energi Iya Setiap orang punya namanya energi Iya Bedanya adalah gue bisa ngalirin itu Keren Ketika lo bisa ngerasain itu Berarti itu Apa yang harusnya dirasa tuh apa Beda-beda Ada yang kesetrum Ada yang bergetar Bang Radit kemarin Merasa ada bola hangat Di atas tangannya Iya Ada yang malah Ini jarang Tapi ada yang malah gak sengaja liat Tapi gak pernah Cuma satu orang Itu pernah Itu pernah satu Bukan gak pernah Iya satu orang Jadi intinya adalah Ini untuk menentukan Seberapa sensitif lo Oke Jadi yang gue minta ke lo sekarang adalah Lo merem Enggak lo gak akan liat apa-apa Nada Ingin tanganku nada Nanti nyamper lagi Nah liat Nampil nidik gue Lo merem Lo merem Iya aku udah beresan loh Lo harus relax Abaikan semua yang ada disini Abaikan suara-suara disini Anggap aja gak ada siapa-siapa Gue akan coba transfer energi gue Dalam hitungan Tiga Dua Satu Aku belum ngomong Dah Belum Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Iya Gue yang rasa panas Lu yang rasa panas Di sini Serius gak ada Tapi gue minta lo Lebih Relax kali ya Relax Karena deg-degan kali ya Maruh Itu maruh banget Tiga Bisa yuk Jadi angus nih lama-lama Sorry Relax Tiga Dua Satu Ini up ya Dingin Dah Oh itu dinginnya dingin Gila gue kira dingin AC Kok kena di jari Kok dingin Beda-beda tiap orang Aku kayak ditiup Tapi gue gak niup Aku kayak Gue gak niupan Enggak Aku kayak dinginin Oh dingin Sampai-sampai mana Sampai sini Oh menjalar Berarti yang pertama Gue dengarkan aku Jadi Gue jarang dapet yang dingin Soalnya Aku bukan ditiup Enggak Enggak Serius sama Ini ada videonya nih Oh iya Karena kalo menjalar Itu artinya Sensitif Dan lo mau nerima Energi itu Masuk aja gitu Tapi sampe sini doang sih Iya Karena Iya Tapi kan disini doang Oh iya Itu menunjukkan Seberapa pekanya lo Dan kalo gue gak dingin Bukan dingin Kayak Apa namanya Kayak Apa sih Getaran gitu Bang Radit Tiga tahun lalu gue Transmenan Dia gak rasain Tapi setel dia menikah Sering-sering diganggu Punya anak Kan banyak pengalaman hidup ya Kemarin dia gak rasain Jadi Semakin sensitif lo tuh Pengaruh sama pengalaman hidup lo juga Oh gitu Apa kalo dingin tuh Artinya apa ya Dingin berarti lo menerima Energi itu dengan biasa aja Oh oke Mengalir Dan yang ngalir itu Biasanya yang satu Iya aku tadi kayak Gitu Jauh banget Jauh banget Itu jauh banget Jangan ngambar-namain deh Tapi beneran Itu jauh Oh iya Part terakhir Ini part tambahan Mungkin gue gak berani ngelakuin ini Kalo di teks Takut Jadi Maksudnya apa nih Karena disini ada pegangan Iya Itu Jadi gue Jarang ngelakuin ini Di tempat orang Tempat manapun Tapi karena ini tempat kami sendiri Wilayah kami Jadi gue berani Kan lagi ada banyak wanita disini nih Ini belakang kamera juga gak apa-apa Ikut ngomong aja ya Sama kalian nih khususnya Gue akan meminta Teman Geralt yang di dapur Untuk naik kesini Dan Oh loh Jangan berjanda Ih kan dia di bawah Kamu di rumah lo Tadi kamu abis masak loh Kamu tadi abis masak loh sama dia Gue sekarang makasak terus dikit-dikit Kayak parno gitu ya Bukan parno Aku ngerasa kayak ada yang bulat-balik loh Sandra Sandra itu bisa ya Sandra itu Kayak ada yang nginke Kayak dingin-sini tuh disini Dini-sini Kayak beneran dingin banget dong Jadi gue minta para wanita Karena wanita terlahir Main perasaan Sensitif Oh gitu Pasti yang dirasain beda-beda Jadi Kalian boleh Merem boleh Enggak juga gak apa-apa Tapi sambil merem Sambil kasih tau Apa yang kalian rasakan Satu-satu Terserah Mana aja dulu Yang ngerasain duluan ngomong aja Oke Oke gue akan mengundang Siap Harus relax Relax Gue yang punya rumah Oke Gue akan mengundang Penguninya ada di bawah Gue coba dulu Kalau dia udah dateng Gue akan bilang Kalau pegangan tangan gak apa-apa Gak apa-apa Tiga Dua Satu Dia menekat Wah dingin tanganku Wah Tangan kananku dingin Dia menekat Depan Jewe gak Bukan ya Nah Oke Dia sudah disini Halo apa kabar Halo Hai 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 Selam kenal Selam kenal Terima kasih udah jagain rumah ini Dah Gue ada buka mata Apa yang kalian rasain Tangan yang dingin tadi Yang paling sasiti makan yang paling merasakan Terus tadi lu merasakan Lu bilang apa tadi Depan dia Dia kayak lu kan disini Dia Terus dari kesitu Serius beneran Iya beneran Gue kayaknya kena Kayaknya lu harus ikut kumpul malam nih Eh seriusan tapi beneran 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 Gak bohong kan Gak bohong kan Pas tadi sore tangan gue dingin Kayak Iya Dari tadi kan gue bilang Mbak naiknya bentar Ada temen-temen Gue bilang gitu Terus dia pelan-pelan Terus naik Terus kayak Terus kayak Di depan jewe Terus dia kayak Ngeliat gitu kayak bingung gitu Gue dipanggil ngapain Terus aku bener Pas bilang depan jewe Bener ada Iya Di deket sini Ih Puji klinis mbak Makasih ya mbak Jadi awal mula sebelum gue ajak Gerard ikut kumah adalah Kita penelusuran Terus dia nyebut hal-hal yang Dia anggap kayaknya perasaan gue doang deh Tapi bener Sandra for kumah Applaus Plus Oke plus Jadi kalau next diajak penelusuran mau ya Boleh Aku kan tapi yang gak Gak terlalu sensitif Tapi tiap orang punya Sensitif Aku mau sih Aku juga mau sih Kita tinggal cek Oke Itu aja gak sih Berani gak? Khususnya berani Oh iya Tapi itu seru banget Sekarang Tadi dong mbak Ya Allah Emang enggak ngerasain? Enggak Jawa Jawa di kaki dong Panas Karena dia di area depan Gue kira itu Karena lu masih manggil Kayak tadi kan Itu waktu itu Waktu lu tarot kan ada gue Waktu lu full power Lewat Gitu Kalau tadi gue transfer kesini Enggak Tadi itu gue Kayak ngasih sinyal bawah Naik mbak Naik Nah gue berani itu cuma kena ini Rumah tetangga Kalau enggak Terima kasih mbak Mbaknya datang ke rumah gue Kan gue tetangga juga Beda wilayah Keren keren Dan itu dia video gue Sekarang bukan cerita philoh Terima kasih kepada Nada Salirum Dan JW Terima kasih juga teman-teman Terima kasih juga Terima kasih juga Terima kasih juga Koviloh Terima kasih juga Koviloh Terima kasih juga Koviloh Terima kasih juga Kalian undang lagi Nggak apa-apa Kalian bisa promosikan channel kalian Follow dan subscribe NadaVid Salirum JW Jenny Kerwirawan Terima kasih Terima kasih Seperti biasa Jika kalian suka video ini Hanya jika kalian suka video ini Dislike Dan like Dan share ke teman-teman kalian Kalau gak suka dislike aja Tapi emang gue suka Like 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 the one Kuduk Terima kasih Kuduk Terima kasih Bye 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 Terima kasih